Intro Kembali dengan diskusi saya dengan Tani Am Kepala Sekolah di MI Keranji 1 di Kabupaten Pekalongan Yang berani untuk memulai melabeli sekolahnya dengan sekolah inklusif Dan dia belajar banyak dari tokoh-tokoh dan ekspert pendidikan Pani Am, kembali kita diskusi Pani Am Pani Am memutuskan di MI Keranji ini menjadi sekolah inklusif Itu kan sebuah keputusan yang luar biasa Tantangannya sangat berat Kemudian konsekvensi juga berat Pani Am tidak bisa sendirian harus mengajak kepala sekolah Kemudian juga di atas Pani Am ada yayasan Ada kemenang Bagaimana Pak? Itu dari awal ceritanya Pak Yang diceritakan Benar sih, waktu itu ketika menerapkan inklusif Saya itu masih jadi guru Belum jadi kepala sekolah tahun 2011an Ya tahun 2011 saat itu Sebenarnya berawal dari ketika kita merefleksikan Mengapa sih jumlah murid kita selalu turun akhirnya? Oh saat itu terjadi degradasi jumlah siswa? Ya dari 200an saya masuk sekitar tahun 2011 itu jumlahnya 167 Ini ada apa sih? Evaluasi sementara apa penyebabnya Pak? Guru Guru Gurunya turnover atau apa Pak? Proses kita mungkin masih belum memberikan yang terbaik Oh trust berarti ya? Trust berarti Akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap kita menurun nih Akhirnya masyarakat sekitar bahkan ada tetangga yang gak mau nyekolahkan disini Apa ini ya? Jadi disitu gitu ya Ya akhirnya ada beberapa keputusan waktu itu dari kepala sekolah Ada yang dipindahkan Ada yang dirumahkan Terus akhirnya oke harus bertumbuh bareng-bareng nih Apa yang harus dibenahi? Karena ketika mau membenahi jadi lebih sulit nih Karena kepercayaan lagi turun-turunnya Kita mau naikkan lagi kan? Betul Harus ada momen nih Momen apa sih yang harus kita Biar kita bisa bertumbuh nih Saat itu akhirnya Bapak kepala sekolah Pak Hadi di Nina Waktu itu Oke Fokusnya alhamdulillah Waktu itu saya punya kepala yang keren Waktu itu fokus pada gurunya Gak usah memikirkan promosi dulu Gak usah memikirkan fasilitas dulu Fokus gurunya Waktu itu alhamdulillah Cari setelah dibanding kesana Kemari Dan lain-lain Akhirnya Saat itu Lihat edara Ya Dari radar juga Dari radar juga Waktu itu Aku ngadain waktu seminernya Pak Munif Hatim Gurunya manusia Waktu itu Saya juga masih Apa ini ngapain sih gurunya manusia Ini memang gurunya manusia Emang gurunya hewan Gurunya apa Apa sih Itu pertanyaan Kebetulan Mungkin Allah mau menunjukkan Jalan itu berubah Karena waktu itu Kita sudah mau cari-cari Tapi bingung Kayaknya menarik Wah ini ternyata Pak Munif Hatim itu penulis Sekolahnya manusia Sama gurunya manusia Penasaran nih Kebetulan istri Cerita juga Ada temannya yang sudah punya buku itu Saya pinjol Waktu itu Kepala sekolah itu Pak Hadi itu Baca sekolahnya manusia Saya diminta Nyelesaikan gurunya manusia Dan saya diminta presentasi Di depan guru-guru Akhirnya Oke saya presentasikan Setelah baca buku Semakin panas Beneran gak sih Kayaknya Seakan-akan Sekolahnya itu Kayak membalikan tangan ya Tadinya dari yang Wah udah mau tutup nih Wah jadi sekolahnya Bagus Jadi take off lagi Itu jadi penasaran Akhirnya Pak Kepala Sekolah Waktu itu memutuskan Oke deh Semuanya ikut belajar Sampai ke TU pun Ikut seminar Semua Biar mindsetnya Kena semua Tapi memang dari penasaran Dari keinginan Yang ingin bertumbuh dulu nih Akhirnya Itu bisa muncul nih Mau Ketika pulang dari seminar Semakin panas lagi Iya Ngapain ya Karena itu gimana Pak Semangat Semangatnya membara Tapi masih bingung Masih bingung juga Cari sana Cari sini Akhirnya Beberapa ikut Beberapa pelatihan Ya kita akhirnya Menemukan Tantangannya besar saat itu Karena tadi Secara finansial Kita muridnya sedikit Komatis posnya sedikit Disini SPP nya masih Seewasnya Sampai sekarang Bahkan gitu ya Sangat berapa Itu jadi bingung nih Kita wari Waktu itu sampai 8 juta setengah Itu belum Belum ada Belum termasuk penginapan Belum Ya udah akhirnya Kita komunikasikan ke yayasan Waktu itu Alhamdulillah yayasan Oke Setuju Oke Silahkan bisa Belajar di GE Tapi silahkan Kelola uang yang ada Itu biar cukup nih Gak ada suntikan tambahan Iya Tapi silahkan Kelola biar Uang segitu Biar cukup Alhamdulillah Waktu itu Pak Kepala Sekolah Kesana Ketika pulang Kita banyak refleksi Ini harus bernaik Dari sektor ini Sektor ini Sektor ini Sedikit demi sedikit Bertumbuh Dan Kalau kita sering mengatakan Bahkan gini Ketika Pak Hadi pulang Terus sharing kepada Teman-teman Guru kita itu Selalu istighfar masal Kita kayak Melihat Kesalahan-kesalahan kita Ketika menjadi guru Terus apa yang harus Kita lakukan Kelihatan ya Kesalahan-kesalahan Guru Ketika mengatakan Sati hari ini Bahkan saya pernah Nampar murid Nah itu Sampai segitunya Kita istighfar masal Kita berpenah Berpenah-perpenah Itu tantangan banget Itu saat itu Berarti sebetulnya Ilmu itu Mengubah Karakter guru dulu ya Ya Selain Skill tertentu ya Selain skill Akhirnya sikap kita Secara emosional Juga akhirnya belajar Selama gurunya mau belajar Itu jadi tantangan Dan gak selesai itu sih Karena menerapkannya Kadang tantangan internal Membangun visi Membangun visi Kurang lebih Waktu itu satu tahun Pak Hadi Pak Hadi Menurut saya itu Sudah luar biasa Satu tahun berhasil Yang diakinkan guru Guru dulu Karena bagaimana Guru bisa Menyakinkan wali murid Atau calon wali murid Kalau gurunya belum yakin Apa yang kita mau Ambil Konsep waktu itu Sekolahnya manusia Saat itu Respon guru Seperti apa Pak? Awal-awal Ada yang oke Ada yang ragu-ragu Ada yang melawan Sebenarnya kompleks Yang melawan Dalam Konteks apa Pak? Konteksnya Jadi ribet Jadi ribet Harus belajar lagi ya Harus belajar Berarti ada zona nyaman Yang sudah bertahun-tahun Dilakukan seperti itu Untuk berubah ini Ugan banget berarti ya Tapi yang menarik Guru-guru yang tadinya Semacam itu sekarang Itu semangat belajar Luar biasa Berbalik 180 belajar ya Pak Makanya Saya bahkan sampai Sempat menyemakan Mengatakan gini Andaikan saat itu Bukan Pak Hadi Tidak tahu ya Tidak tahu juga Karena saya terus terang Saya mengakui Pak Hadi itu Komunikasinya bagus Oh ya Ada komunikasi yang bagus Strategi komunikasinya ya Situasif gitu ya Itu bagus Yang akhirnya bisa Mendekati guru yang muda Yang tengah Sama yang senior Itu bisa Walaupun Saat itu masih muda Belum ada 30 tahun saat itu Pak Hadi itu Karena Pak Hadi itu Seumuran Kemen sekolah saya Seumuran dengan Saya aja kepala sekolah Sudah 31 Saat itu Pak Hadi sebelumnya Sekitar umur 27 Oh sangat muda ya Sudah jadi kepala sekolah Dan merubah transformasi yang luar biasa Dan saya bersyukur disitulah Tantangannya luar biasa Waktu itu ketika kita ada Mungkin dianggap Ini aneh-aneh sih Ngapain gak gitu ya Tantangan di masyarakat Tantangan di level Bukan dinas Sekarang kita dibawa kemenang Dinas belum tahu sih Sebenarnya apa yang kita perjuangkan dulu Tapi kemenang tahu nih Teman-teman dari MI sekitar ini Kok ngapain ya Waktu itu lagi zamannya LKS Kita gak ada LKS Waktu itu sekolah harus seragam Cita hari Ahad itu ada Tidak seragam Tidak seragam Soal kita bikin diri Itu awal-awal Lumayan lah Benturannya Walaupun kita sebenarnya Gak ingin ada benturan ya Tapi Kayak dilihat Ini ada aneh Ya gitu sih Ketika memutuskan untuk Oke hari ini Kita mulai untuk Transformasi dengan format baru Apa? Pertama-tama yang dilakukan Setelah meyakinkan guru Setelah mindset guru sama Para ribanya sama Hal apa yang dilakukan? Waktu itu langsung Bismillah Inklusi Inklusi Penaptaran murid baru inklusi Bismillah Penaptaran inklusi Walaupun kita belum berani Kasih label dulu Kita jadi sebuah inklusi Tapi Sekolah yang menerima apapun Ketika promosi Ada yang punya abatan Kita akan terima nih Kita akan terima Apapun berbedisinya Mengapa kita mau melakukan itu Karena salah satu strateginya saat itu Kita ketika gak menerima inklusi Kita mau belajar fokus kemana Ya Dulu ada tentangan juga ketika Mau menerapkan inklusi Dari? Ada beberapa warga ya Ada warga yang dia juga guru Secara pendidikan juga Lebih tinggi daripada saya Senioritas juga lebih tinggi Ini MI keranji 1 itu belum siap Belum siap jadi inklusi Karena Fasilitasnya belum lengkap Burunya belum ada yang dari pendidikan khusus Dan lain-lain Cuma saat itu Kita dan teman-teman guru bilang Kita gak tahu kita itu siap apa belum Kalau kita gak Coba Kita perjuangkan Yang kita proses ketika menjadi inklusi Betul Itu ada nilai-nilai merdiga belajar Oh gitu ya Itu yang jadi benar Sekarang kita baru tahu itu ya Ketika tahun 2017 Waktu itu belajar di Jogja Ya Tentang guru merdiga belajar Ternyata apa yang kita lakukan Ketika transformasi Menjadi sekolah inklusi Itu merdiga belajar banget Yang pertama Kita memang ada komitmen dulu nih Memang kita mau berubah Tidak ada paksaan dari dinas Maupun kemenak Maupun yaya senduk Jadi inklusi Kita ngobrol guru Kepala Mau jadi inklusi Memang komitmen bareng-bareng Selalu cari cara Cari cara Oh ini muncul problemnya apa nih Betul Gambatan di anak sekarang Tahun besok beda lagi Cari cara lagi Diajar lagi Terus merefleksikan Kalau cara yang lama Apakah masih efektif apa enggak Kita tahun kedua baru ketemu Kita kolaborasi dengan psikolog Awalnya enggak ada Karena ketika kedua Kita ketemu Anak yang hiperaktif Yang muter-muter Kayak gansin Kita bingung gimana ya Gimana mau belajar gitu kan Kita belajar sama psikolog Psikolog ini biar Bisa komunikasi dengan anak Dan orang tuanya Itu sangat bertahap Dan kita merefleksikan Nilai-nilai Merdeka Belajar Akhirnya muncul Ternyata Oh kita udah Udah Merdeka Belajar Nih lah Ketika tahun 2017 Kita berusaha menerapkan Merdeka Belajar Oh sekarang mulai tahun 2019 Mas Menteri menerapkan Merdeka Belajar Sebenarnya oke Oke Sesuai banget ya Sepangat banget Itu tahun keberapa Jumlah siswa ini Merangka Naik kembali Mulai signifikan Tahun ketiga Tahun ketiga Sudah Sudah sesuai dengan Ini ya Kalau misalkan Waktu itu 200 Sudah 200 kembali Belum sih Tapi sudah meningkat Sudah meningkat ya Sudah meningkat Akhirnya jadi Ada Rombol Dua Rombol Oh Tahun ketiga itu Dua Rombol Padahal kita target Sebenarnya 6 tahun 6 tahun Jadi dua Rombol itu Iya kita target mungkin Kita mendapat kepercayaan Masyarakat lagi itu Tahun ke-6an deh Sudah 6 ya Sudah gitu ya Setidaknya Dari awal Sudah meluluskan Ada apa gitu ya Tapi Alhamdulillah Keperjuangan Kita gak menyanggat juga Ternyata Hanya 3 tahun Iya Dan sekarang udah Dari 1 kelas 9 Sudah Rombol semua Dan kita Akhirnya membatasi Kalau dulu kita gak membatasi Saya pernah ngajar Di tahun-tahun awal Sampai 48 Dari 1 kelas Aduh Pusingnya luar biasa Gak efektif Akhirnya kita membatasi Mohon maaf Menolak siswa ya Karena kuotanya sudah penuh Karena kita kuotanya Memang kita patasi tadi Betul Ini guru-guru ini Akhirnya Mau belajar kan Terutama ketika di kelasnya ini Ada Anak yang Disabilitas ya Nah gimana Cara mereka belajar Selain yang tadi Misalkan pergi ke Mana ikut pelatihan Dan sebagainya Sikap mental guru tersebut Bagaimana Pak? Saya menurut saya memang Inklusi itu Jadi pantikan yang luar biasa Pantikan yang luar biasa Akhirnya guru memahami Karena mindset Yang kita Dari awal Yang kita tumbuhkan Mindset dulu nih Dibanding skill Kita fokusnya pada mindset Harapannya ketika mindset itu Ketika menghadapi tantangan apapun Dia akan survive Akan berusaha untuk menyelesaikan lah Model ini Yang akhirnya Ketika anak-anak punya hambatan Sebenarnya gak harus Disabilitas saja deh Anak-anak yang normal Punya hambatan Punya hambatan Sengkok Minimal Slow learner gitu ya Akhirnya Guru itu mau Oke saya mau Menelateni deh Sebenarnya Hambatannya dimana Saya bisa bantu apa Padahal untuk bisa Anak-anak ini tumbuh Minimal itu dulu Model-modal ini Akhirnya Oke kok saya bingung ya Nyelesaikan murid yang ini Kadang anak-anak yang normal pun Pak dia kok sulit Yuk Tidak mesti disabilitas ya Tidak mesti disabilitas Dan saya pernah Kemarin Di awal-awal Sudah pandemi ini Keliling Seluruh kecamatan Di Kedung Wuni KKM Di tingkat MI Keliling untuk menerangkan Tentang madrasa inklusi Ketika saya tanya Hampir semua MI Di Kabupaten Pekalongan Ada anak-anak BK nya Walaupun Tidak berlaluan inklusi Iya Artinya guru ini Sebetulnya tidak siap kan Tidak dipersiapkan untuk itu Iya Sebenarnya secara Regulasi dia sudah bagus menerima Iya Tapi Kita cukup disitu Tidak cukup disitu Seharusnya Ketika sudah diterima Apa sih yang perlu disiapkan Kalau tidak Belum punya program khusus Ya oke Skill Tapi setiap gurunya Harus bisa menerangkan Banyak cara kok Banyak cara untuk Kita bisa Memahami mereka Dan Ketika sudah ada Sebenarnya kita bisa bareng-bareng nih Karena akan jadi lebih murah Seringkali Masih muncul miskonsepsi Iya Miskonsepsi bahwa kita harus belajar dengan para ahli aja Iya Padahal kita bisa belajar dengan teman-teman yang sudah bisa dan lain-lain Miskonsepsi belajar ini yang Harus kita perangi juga nih Harapannya biar Kayak tadi Oh gitu yaudah yaudah Gak usah belajar ketika Secara finansial belum bisa Itu yaudah belajar yang sudah nerapin Yuk Betul Kita siap Kita siap belajar bareng-bareng Kalau ada MI atau MPS atau MA atau SD SMB Kalau mau belajar dengan DMI Karansi 1 Kita terbuka Dengan seri kasus disini ya Iya Betul Pani Am Kalau karakter guru ketika mengajar Masih kan ketika memutuskan untuk sekolah inklusi Guru memandang siswa ini sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing Punya karakter dan ciri khas masing-masing Sementara ketika mengajar Bagaimana cara mengajar guru dengan Kalau ada 20 paling tidak kan ada 20 karakter atau mungkin 10 karakter Iya Menyesuaikan dengan gaya belajar siswa bagaimana guru itu Iya sepenuhnya bisa menggunakan beberapa pendekatan Iya Mau pendekatan diferensiasi Berarti dalam satu proses pembelajaran Iya Ada aktivitas yang beragam Hmm baik So mama Tugasnya adalah membuat Apa ya bangun datar Kayak gitu Menggambar bangun datar Bangun datarnya bisa Yang satu mau memahami bangun datar So mama Yang satu bisa menggambar Yang satu menggambar melalui apa Yang satu dengan gerakan Dengan berbentuk itu Dengan berkelompok Sebenarnya bisa Bisa praktek dengan benar-benar Bisa praktek dengan yang lain Bisa praktek dengan yang lain Diferensiasi dalam prosesnya tapi kejuannya sama Oh dia lebih ke kinesthetik nih Besoknya lebih ke musikal nih Akhirnya Mungkin saat itu Anak-anak yang MI Multiple intelligence Di sektor ini Lebuhinonjol Enggak terakomodir Tapi di harian lain Itu dia terakomodir Minimal itu Tidak menggunakan strategi satu-satunya Itu ceramah ilayah milikiamah Berarti strategi dan gaya mengajar guru ini Harus sangat kaya Sangat kaya Makanya harus terus belajar itu Dan gak perlu jadi orang lain Kita bisa jadi saya dengan karakter ini Saya lebih pendekatannya seperti apa Memang sangat berbeda Di level dasar Menengah Atas Itu sangat berbeda Apalagi di kampus kaya gitu ya Semakin kecil Ya semakin guru harus ngikutin Iya Iya Kalau besar Ya karena secara logika Sudah jalan Murid juga bisa mengikuti Kaya gitu Sebenarnya secara itunya lebih enak Walaupun setiap jenjang Punya tantangannya masing-masing Kaya gitu Setelah sekian tahun ini Tantangan yang masih harus dihadapi Tantangan apa Sekolah inklusi ini Selalu ada tantangan ya Ada pandemi Oh tantangannya beda lagi Beda lagi ya Apalagi inklusi dan pandemi ya Iya Itu akhirnya dulu ketika gak boleh masuk Dan lain-lain Murid yang tadi Yang punya hambatan tadi Ketika-ketika Ya tetap ada PPI Betul Karena memang PPI Paling 2 sampai 3 anak Ya gitu ya Pelajaran Memang dan 3 anak pun bisa PPI itu Program pembelajaran individual Oh gitu Itu dikerapkan disini Iya Kayak gitu Ini anak ini belajar Bisa jadi Ini ada 2 anak Ya Tapi aktivitasnya bisa berbeda Karena tadi individual banget Sesuai dengan Karena slow learner Atau bagaimana Macem-macem Macem-macem ya Biasanya memang Yang lebih ke Intelijensi Di PPI itu Di PPI itu Kayak kita menyiapkan Kesiapan belajarnya Kayak sensorinya Gimana Kadang kita Oh anaknya kok tulisannya Jelek Gak bisa nulis Gak bisa baca Padahal Pra baca Pra tulisnya Perlu kita Perhatikan dulu nih Sebelumnya Bagaimana Ya sensorinya Oh dia mungkin Emosinya Akhirnya Di kelas Cepet gitu ya Ya maka Di PPI tadi Fokusnya itu bukan Kasih pembelajaran mata Di pelajaran buka Tapi lebih ke Kesiapan dia Untuk belajar Betul Jadi ketika ada Hal yang ganjil Langsung Di deteksi Sebetulnya ini Dia butuh apa gitu Ya biasanya kita Di awal semester Ada Itu Assessment Diagnosis Dia itu Hambatannya apa Apa yang harus Stimulus apa Yang harus dilakukan Itu di awal Nanti Ada guru pendamping ini Yang akan melakukan Tadi aktivitas-aktivitas Di PPI Kayak gitu sih Betul Baik Ini sebenarnya 20 menit kedua Mau berakhir Demikian Pemirsa Menarik sih Ali Tetapi Insya Allah Kita tidak akan Berhenti sampai disini Kita akan terus Mendiskusikan Tentang Sekolah inklusi Sekolahnya manusia Dan sekolah Merdeka belajar Karena sebetulnya Ketika ingin Menghantarkan Generasi Di masa yang akan datang Pada ketika Di sekolah Dasar ini Harus diberikan Bekal-bekal Yang betul-betul Mendukung Mental mereka Untuk menjadi Manusia yang hebat Demikian Kita bisa Bertemu dalam Segment yang Berbeda Terima kasih Fani Al Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih